Pemirsa pemerintah akan mengintegrasikan data nomor Induk Keperudukan atau NIK dengan nomor pokok wajib pajak NPWP sehingga nantinya para wajib pajak tidak perlu memiliki NPWP baru untuk membayar pajaknya. Lantas apa tujuan dan manfaatnya serta bagaimana pengimplementasian hal tersebut kami akan paparkan untuk Anda dalam info grafis berikut ini. Yang pertama kita akan lihat dulu seperti apa tujuan dan juga manfaat dari integrasi antara NIK dan juga NPWP. Yang pertama adalah untuk memperkuat integrasi antara data yang dimiliki oleh DJP dan juga Ditjen Dukcapil baik itu NIK dan juga NPWP. Kemudian terbentuknya data identitas tunggal secara nasional artinya nantinya akan ada identification number yang akan dimiliki oleh setiap warga. Jadi tidak perlu lagi banyak nomor identitas pribadi yang dimiliki oleh warga cukup satu nomor saja melalui nomor Induk Keperudukan. Kemudian mempercepat layanan publik kepada masyarakat termasuk beberapa layanan pemerintahan lainnya. Serta untuk memberi kemudahan dalam proses administrasi dan juga pelayanan wajib pajak termasuk dengan beberapa layanan yang akan didapatkan dari para wajib pajak. Di grafis berikutnya kita juga masih akan melihat seperti apa tujuan dan juga manfaat ketika integrasi data-data dari NIK dan juga NPWP ini disatukan. Kemudian dapat memperkuat upaya penegakan kepatuhan perbajakan terutama pada wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajaknya. Dan pemantauan wajib pajak yang efektif dan juga akurat tentunya karena datanya terintegrasi satu sama lain. Dan juga implementasi program satu data Indonesia dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Di mana untuk pengintegrasian antara NIK dan juga NPWP ini juga merupakan perpanjangan dari amanat Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021. Selengkapnya kita akan lihat seperti apa pernyataan dari Dijian pajak dalam pengintegrasian data NIK dan juga NPWP. Dikatakan oleh Niel Madrin Nur selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari DJP. Dia mengatakan bahwa integrasi data kependudukan dan perbajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perbajakan. Karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kerjanya ketika data NIK ini diintegrasikan dengan NPWP? Kita akan lihat di grafis berikutnya pemirsa. Ini dia, jadi integrasi NIK dan NPWP nantinya akan menjadi data tunggal atau Single Identification Number. Jadi masyarakat tidak perlu lagi memiliki banyak nomor-nomor identitas yang harus mereka miliki. Jadi cukup satu nomor saja, di mana dari data tunggal ini nantinya akan menggunakan satu nomor akun saja, yakni melalui akun NIK. Nah, akun NIK ataupun data tunggal ini nantinya dapat digunakan untuk berbagai layanan pemerintahan lainnya, termasuk dengan pelayanan publik yang terintegrasi satu sama lain. Nah, nantinya aturan integrasi ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2023 mendatang. Di mana untuk sistem kerjanya di lapangan, penerapannya akan diatur dalam aturan turunan, dalam undang-undang perpajakan yang sudah diatur dan disetujui oleh DPR. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah semua warga yang memiliki NIK ini akan dikenakan pajak? Jawabannya adalah tidak. Kita akan lihat di grafis berikutnya, ternyata pemirsa NIK sebagai NPWP tidak otomatis akan terkena pajak. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya syarat subjektif dan juga syarat objektif bagi orang pribadi. Nah, yang pertama tadi tidak semua KTP yang ber-NPWP akan otomatis dikenakan pajak ya. Apalagi Anda yang tidak bekerja ini tentu tidak akan dikenakan pajak. Pajak akan dikenakan pada wajib pajak dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan jumlah PTKP sesuai dengan status dari wajib pajak. Nah, sebelumnya saya sudah sebutkan juga ada beberapa syarat di mana diantaranya adalah syarat objektif bagi seorang pribadi dan juga syarat subjektif. Di mana syarat subjektif ini mencakup WNI yang lahir dan tinggal di Indonesia serta WNA yang berkedudukan di Indonesia lebih dari 183 hari. Sedangkan untuk syarat objektif yaitu berpenghasilan di atas 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Nah, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa pajak itu prinsipnya keadilan. Kalau belum punya income atau penghasilan yang nggak bayar pajak, kalau Anda kuliah bahkan mendapatkan kartu Indonesia pintar atau kartu Indonesia kuliah, malah dibiayai oleh negara. Jadi, lagi-lagi ditekankan bahwa NIK dan NPWP tidak berarti seluruh yang megang NIK ini akan bayar pajak, tetapi berdasarkan asas keadilan. Nah, di grafis berikutnya kita juga akan melihat lagi seperti apa NPWP atau NIK ini sebagai NPWP yang tidak otomatis kena pajak bagi para pengusaha. Di mana pajak penghasilan atau PPH juga hanya akan dikenakan pada wajib pajak dengan peredaran bruto di atas 500 juta rupiah per tahun untuk pengusaha yang bayar PPH final di area 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa saja sih manfaat kenapa kita harus bayar pajak pemirsa? Nah, inilah kita akan lihat beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat. Yang pertama terkait dengan pembangunan fasilitas umum. Yang mencakup diantaranya adalah jalan, kemudian rumah sakit, pengelolaan lingkungan, sarana dan prasarana, pendidikan, dan lain-lain tentunya untuk kepentingan umum. Kemudian yang kedua juga mencakup terkait ketahanan pangan di dalam negeri serta lain-lainnya. Kemudian juga termasuk dengan pemberian bantuan berupa uang tunai bagi masyarakat kurang mampu yang berhak untuk menerimanya pastinya. Nah, pemirsa integrasi data NIK dan NPWP ini merupakan tindak lanjut. Setelah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP pada 7 Oktober 2021 lalu. Pastinya diharapkan dengan adanya integrasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pajak serta pelayanan publik lainnya termasuk dengan mewujudkan program Satu Data Indonesia. Demikian pemaparan kali ini kembali ke Anda, Valentino Suresa. Baik, terima kasih Abdi atas pemaparan komprehensifnya dalam segmen Fact Check. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.